Itu yang paling penting buat Amin Rais Padahal dia tidak ngaca Dia adalah salah satu pejundang politik yang paling memalukan Entah dimana otaknya mereka ini, saya tidak mengerti Di saat negara ini dihormati dibawah kepemimpinan Bapak Jokowi Di sisi lain, kelompok semacam Amin Rais dan kawan-kawan Terus melampiaskan rasa iri dan dengkin mereka Kadang apa yang mereka ucapkan? What? Indonesia sejak dulu kalah Tetap di ucap-ucap bangsa Bahwa melejitnya karir dari Bapak Jokowi ini bukan kebetulan Tapi karena ada dugaan operasi Intelijen untuk memuluskan langkah politik dari Bapak Jokowi Ya, kalau kita menghitung soal rekornya Bapak Jokowi ini Saya kira tidak bisa dihitung ya teman-teman Berapa rekor yang tercipta di erahnya Bapak Jokowi Ya, salah satu yang mungkin tidak kita sadari adalah Neraca dagang Indonesia yang terus surplus Ya, kita melihat bahwa pada bulan September tahun 2022 Neraca dagang Indonesia memecahkan rekor surplus untuk ke-29 kalinya setiap bulan Ya, tentunya surplus yang terjadi ini karena nilai ekspor lebih tinggi dari nilai impor teman-teman Ya, saya masih ingat sekali ketika dulu Bapak Jokowi mengeluh Soal neraca dagang ini selalu tekor dan defisit Artinya impor lebih besar daripada ekspor ketika itu Impor kalau lebih tinggi Itu artinya jumlah uang yang keluar ke negara lain Jauh lebih banyak ketimbang penerimaan uang yang masuk ke dalam negeri teman-teman Ibaratnya begini nih Saya punya uang Tapi pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF Kristalina Georgieva Bertemu khusus dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Di saat ekonomi Republik Indonesia Berada di urutan ke-7 Tetapi Amin Rais masih sibuk berbicara soal operasi intelijen Untuk memoles Bapak Jokowi menjadi presiden Kita ketahui bersama teman-teman Bahwa sampai saat ini Amin Rais ini sepertinya masih belum bisa melepaskan rasa bencinya kepada Bapak Jokowi Jadi baru-baru ini Seperti yang sudah saya buat dalam video saya Bahwa Amin Rais ini menyinggung masa lalu dari Presiden Jokowi Yang dulunya Hanya seorang pengusaha mebel Lantas bisa menjadi wali kota Solo Gubernur DKI Jakarta Hingga Presiden Republik Indonesia Jadi Amin Rais ini curiga teman-teman Ya makanya Visi dari Bapak Jokowi ini sangat panjang ke depan teman-teman Sektor manufaktur dikembangkan besar-besaran Tentunya untuk mencegah neraca defisit Ya supaya jangan seperti dulu lagi Apa-apa impor Barang-barang yang sepele pun diimpor Nah untuk menunjang manufaktur Harus ada infrastruktur dan Bapak Jokowi sudah membangun secara besar-besaran Agar investor tidak keragu berinvestasi di negara ini Di negara tercinta kita ini Indonesia Ya ini adalah prestasi yang mungkin Tidak semua orang itu paham Tapi bagi kerombolan sakit hati Yang dipikirkan hanyalah utang di era Bapak Jokowi itu meroket BBM naik mencekik leher Rakyat tidak makan infrastruktur Asing dan asing sudah menguasa Indonesia PKI sudah bangkit kembali Dan segudang isu sampah yang membodohi masyarakat Di Washington DC Amerika Serikat Dalam pertemuan khusus tersebut Georgieva memuji perekonomian Indonesia Yang tumbuh positif dan membaik di tengah gejala ekonomi global Yang sedang tidak baik-baik saja Nah dalam waktu yang lama Neraca defisit ini sangat berbahaya Karena lebih banyak uang yang keluar dari Indonesia Ketimbang masuk ke dalam negeri sendiri Apalagi kalau jumlahnya itu sangat besar teman-teman Artinya banyak sekali uang yang kabur ke luar negeri Dan efeknya teman-teman tahu Sangat berpengaruh pada Stabilitas nilai tukar rupiah Nah jika rupiah kekurangan pasokan modal di dalam negeri Maka akan sulit Untuk menahan tekanan mata uang lain teman-teman Efeknya ekonomi itu akan sulit berkembang Neraca berjalan defisit ini sudah terjadi sejak tahun 2011 Dan di eranya Bapak Jokowi Neraca dagang kembali surplus Hingga 29 kali berturut-turut Kalau presidennya sekelas Bapak Jokowi Tapi bagi Amin Rais Itu tidak penting Yang paling penting adalah Adanya operasi intelijen Yang membuat Bapak Jokowi dari pengusaha mebel menjadi presiden Itu yang paling penting buat Amin Rais Padahal dia tidak ngaca Dia adalah salah satu pecundang politik Yang paling memalukan Bahkan publik menganggap dia sebagai gelandangan politik Yang ribut-ribut Ugal-ugalan Tapi tidak ada prestasi apapun Bapak Jokowi mau membenahi negara ini Meski banyak halangan Ya tapi setidaknya sudah menampakkan hasil lah Tapi tidak ada apresiasi dari mereka teman-teman Yang ada malah digugat soal ijazah palsu Belum lagi demo tiga angka dari pasukan pemujana si bungkus Entah dimana otaknya mereka ini Saya tidak mengerti Di saat negara ini dihormati di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi Di sisi lain kelompok semacam Amin Rais dan kawan-kawan Terus melampiaskan rasa iri dan dengki mereka Kadang apa yang mereka ucapkan Mirip seperti analisis asal-asalan Alah bocah yang belum sekolah Pelaksana IMF juga secara khusus mengapresiasi Indonesia Bisa meraih pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi Dari 5,4% dikeluarkan 2022 ini Di tengah kondisi ekonomi dunia yang sangat berat Nah sebenarnya teman-teman baru-baru ini ada satu prestasi terbaru yang cukup membanggakan Dimana Indonesia secara resmi Masuk dalam daftar tujuh negara dengan ekonomi terbesar dunia Versi IMF Melampaui Brazil, Inggris dan juga Perancis Ya sebagai tambahan Tahun ini Bapak Jokowi kembali menduduki Posisi ke-13 sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia Kurang apa lagi dengan Bapak Jokowi teman-teman Hanya dalam waktu 8 tahun Indonesia berubah cukup banyak Bandingkan dengan 10 tahun eranya SBY dulu Pelan tapi pasti fondasi ekonomi Indonesia mulai kokoh Visi Indonesia 2045 bukan sekedar isapan jempol Indonesia tanah air peta Pusaka abadi nanjaya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!